Halo Assalamualaikum teman-teman apa kabar Pada kesempatan ini kita akan praktek dasar dari pola badan depan dan badan belakang Kita akan membuat cape Di sini kita membutuhkan bahan selebar 1,5 meter x 1 meter juga cukup Nah yang satu setengah meter itu dilipat dua Seperti tampak di layar Untuk bagian depan Badan bagian depan ditempelkan di bagian bukat yang ada biku-biku Dan pola badan belakang di lipatan kain Dengan pertemuan di bahu Kedua bahu di ujung Untuk panjang badan Itu tergantung teman-teman akan membuat Di sini saya hanya sampai batas pinggang Tapi kalau mau lebih panjang lagi juga bisa Mau dihabiskan dari lebar kain tersebut juga bisa Tapi di sini saya akan membuat dengan ponco dengan panjang Sebatas pinggang Kemudian potong lingkar dari pola badan depan sampai ke pola badan belakang Potong juga bagian bahu dan leher Dan bisa untuk jahitan Pertama-tama jahit bagian bahu dengan kain yang bagus itu berada di luar Jahit kedua bahu Dengan lembar 6,5 cm Kemudian dibalik Dan jahit kembali bahu Di ujung kain Yang tadi telah dijahit Ini maksudnya agar jahitan rapi tanpa obras Kemudian jahit bagian cape Yang bagian bawah Dengan cara dilipat dua kali Dengan lipatan kecil ya teman-teman Teman-teman bisa memakai bantuan pinset untuk melipat Pastikan juga bagian payet-payet atau mutiara-mutiara sudah dilepaskan Di bagian kain yang akan dijahit Kemudian siapkan kain dengan lebar 4 kali 140 cm Ditandai tengahnya Dan tempatkan bagian tengah itu di pertengahan bagian leher Jahit dari arah dalam baju Selebar 0,7 sampai 1 cm Kemudian dibalik dan jahit bagian tali seluruhnya Lipat masing-masing sisi Kedalam selebar 1 cm Jadi nanti untuk tali finishnya kira-kira selebar 1 cm Terima kasih telah menonton! Sudah jadi ya teman-teman Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, dan subscribe Assalamualaikum